Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya kembang desa dan kali ini saya sedang berada di salah satu rumah ya yang di bagian emperan rumahnya ataupun teras rumahnya di sini terdapat cukup banyak jenis tanaman hiasnya dan untuk jenis-jenisnya juga sangat beragam ya dari jenis tanaman hias keladi kemudian juga ada anggrek ada aglonema ada alokasia dan beberapa jenis tanaman hias lainnya dan disitu juga nampak ya nampak ada beberapa jenis tanaman hias keladi ada baret kemudian juga ada keris ada tisu dan disitu pastinya ada tanaman hias keladi wayang yang memiliki warna sangat cantik sekali ya namun sebelum saya mulai mereview tanaman tanaman hias yang berada di sini saya bakalan menyapa dulu para sahabat kebang desa dimanapun berada semoga pada hari ini dalam keadaan sehat dalam keadaan bahagia selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya Amin dan teras rumahnya ini menghadap ke arah utara ya jadi saat pagi ini sekitar jam setengah 10 kondisi dari halaman rumahnya di sini masih aman ya tidak begitu terkena cahaya matahari dan disini juga terlihat untuk warna daun-daunnya juga terlihat bagus-bagus banget ya terlihat seger dan cantik tidak terlihat gosong-gosong ya termasuk untuk jenis tanaman hias ada agronima butterfly ini dan disini juga terdapat tanaman hias ada tanaman hias siri badak ya anturium yang saya bakalan melihat media tanam yang digunakan karena tanaman hiasnya ini masih terlihat sangat subur ya dan bagus sekali dan sepertinya kalau melihat dari hasil daunnya yang tumbuh seperti ini disini sepertinya sang pemilik ini rajin ya rajin untuk memutarkan tanaman hias ini memutarkan potnya karena pertumbuhan daunnya ini roset ya ini bagus banget tidak lebih cenderung ke bagian samping karena biasanya untuk jenis tanaman hias ketika ditaruh pada bagian tempat manapun namun ketika kita tidak melakukan pemutaran pada tanaman hias tersebut itu biasanya pertumbuhan daunnya itu lebih mencondong ke arah cahaya matahari ya namun ini keadaannya benar-benar sangat bagus dan untuk media tanam yang digunakan disini saya bakalan mengintip ya disini terdapat ada sekam kemudian juga ada tanahnya juga ada pupuk kandang namun keadaannya memang memang lembab ya memang lembab dan disini memang sang pemilik juga terlihat sekali ya memang sangat memperhatikan terhadap tanaman-tanaman hiasnya kemudian juga ada peslili yang varigata kemudian juga ada piliam mutiara dimana tanaman hias ini sebenarnya banyak sekali ditemukan di semak-semak ya namun ketika kita packing seperti ini ini menjadi satu tanaman yang sangat cantik sekali ya kemudian juga ada tanaman hias ada pakis cemut dan disini juga terlihat ya di sini sang pemilik sedang budidaya tanaman hias begonia ini ada tapak macan dengan menggunakan cara setek batang daunnya kemudian juga ada alokasia silver kemudian juga ada sirih ya apa Eka ini yang sekidapsus ya kemudian juga ada zigzag ini juga cantik banget dan disini untuk jenis tanaman hias ada keladi sweetheart nya ya ini bener-bener luar biasa sekali dan kalau dilihat dari hasilnya ya seperti ini ini sepertinya baru saja mengalami masa dorman dan sudah mulai muncul daun-daun baru seperti ini ya tunas-tunas baru sehingga nampak benar-benar cantik sekali karena memang ketika sedang musim hujan ya sedang musim hujan untuk jenis-jenis tanaman hias keladi itu memang lebih lebih banyak bermunculan ya tunas-tunas baru lebih banyak terlihat subur-subur karena memang ketika jenis tanaman hias keladi ya media itu lembab maka akan lebih memudahkan memunculkan tunas-tunas baru berbeda sekali ketika sedang musim kemarau dan bagaimana cara kita menjadikan tanaman hias keladi itu tetap selalu rimbun dan subur ya ini alangkah baiknya kita selalu membuat media tanam itu dalam keadaan yang lembab ya untuk jenis tanaman hias keladi kemudian juga ada tanaman hias ada begonia tapak macan ada singonium pig splash kemudian juga ada tanaman hias begonia fioses ada begonia skenden kemudian untuk jenis tanaman hias anggreknya juga ya dan di sini juga sang pemilik melakukan pemangkasan pada bekas-bekas bunganya ya seperti ini yang berkemungkinan sekali ketika kita melakukan pemangkasan seperti ini ini akan memunculkan bakal bunga baru seperti ini ini juga terlihat ya di sebelahnya ya bakal ranting baru yang akan menjadikan bunga-bunga kemudian juga ada tanaman hias ada aglonema Snow White Hai dan di sini untuk jenis-jenisnya memang sangat beragam ya Hai dan medianya juga di sini terlihat lembab-lembab sekali kemudian juga ada tanamannya ada keladi keris kemudian juga ada baret ada keladi tisu ini benar-benar cantik sekali ya untuk jenis tanaman hias keladi ketika pencahayaannya cukup terkena sinar matahari cukup itu akan memiliki warna yang sangat cantik dan saya bakal melihat ke bagian sana ya melihat jenis tanaman hias keladi wayangnya dan untuk tanaman-tanaman hias hias yang berada di sini ini menghadap ke arah barat ya yang berada di bagian sini ini menghadapkan ke bagian utara saya bagian bakalan melihat ke bagian yang barat ya dan di sebelah barat ini ini terdapat tanaman hias ada keladi wayang di sini ada sekitar 6 pot ya dan sini sini untuk warna-warnanya ini benar-benar sempurna ya ini cantik sekali namun ada masalah pada tanaman hias yang berada di sini yaitu tanaman hias singonium yang pastinya untuk jenis tanaman hias singonium di sini karena memang penempatannya berada di di sebelah barat ya ini untuk warna daunnya itu pusatnya ini berbeda sekali dengan tanaman hias keladi wayang ini ya memang untuk jenis tanaman hias keladi meskipun mendapati cahaya yang yang panas ya ini malah akan membuat daun dari tanaman hias tersebut itu memang bagus namun ketika kita biasanya meletakkan tanaman hias itu berada di tempat yang teduh dan langsung kita pindahkan ke daerah ataupun di tempat yang banyak terkena cahaya matahari untuk di tanaman hias keladi itu biasanya bagian daunnya itu akan akan layu ya makanya kita harus membuat kebal tanaman hias keladi itu kita biasa membiasakan penemasalah penempatan terhadap tanaman hias keladi itu berada di tempat yang cukup panas agar kita bisa mendapati bahwa daun-daun dari tanaman tanaman hias tersebut itu akan akan lebih bagus ya dan saya sudah kembali ke bagian sebelah utara ini dan di pagi ini pada daerah ini ya untuk jenis tanaman hias aglonema nya bikroy ini sudah mulai terkena cahaya matahari dan ini berada di daerah luar tanpa adanya naungan di bagian sisi atasnya hanya ada beberapa daun yang memang masalah pada tanaman hias aglonema ya ini biasanya seperti ini lonyut ketika kena panas juga hujan dan demikian review dari kembang desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan media tanam yang digunakan semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati